Informasi pertama, pemirsa berhati-hatilah saat hendak menyeberang di perlintasan kereta api tanpa palang pintu. Ini diduga akibat mati mesin, mobil pikap bermuatan gas LPG ringsek ditabrak kereta api di Serang, Banten. Ya ini saham sopir memang selamat ya Topan setelah melompat dari kendaraan. Sementara kereta juga mengalami mati mesin dan harus ditarik ke stasiun terdekat. GAS Kok bisa ada di sini mobil ya? Itu di mobil ya. Kereta api lokal jurusan Merak Rangkas Bitung menabrak dua kendaraan roda empat di perlintasan kereta api sumur Pecung, kota Serang, Banten. Kecelakaan itu bermula saat kendaraan roda empat jenis pikap yang membawa tabung gas LPG berusaha menyeberang perlintasan kereta liar tanpa palang pintu. Nahas kendaraan malah mengalami mati mesin tepat di tengah perlintasan. Sehingga tabrakan pun tak dapat terhindarkan. Sang sopir selamat dari kecelakaan maut ini sementara mobil mengalami rusak parah dan jadwal keberangkatan kereta menuju stasiun Rangkas Bitung terpaksa ditunda.